Bintang Barcelona Gerard Pique menyindir Real Madrid yang gagal mendatangkan Kylian Mbappé. Real Madrid bekerja keras untuk membeli Mbappé selama pekan terakhir bursa transfer, bahkan sampai penawaran tertinggi mereka di angka 200 juta euro atau hampir 3,3 triliun rupiah meskipun sadar dengan fakta mereka kehilangan Mbappé secara cuma-cuma musim panas tahun depan PSG menolak semua penawaran. Les Parisiens memutuskan untuk mempertahankan striker mereka dan berharap bisa merayunya untuk menandatangani kontrak baru. Mbappé telah menolak beberapa penawaran kontrak baru. Namun PSG tidak menyerah dan mengambil risiko besar dalam proses tersebut. Sementara itu Los Blancos gagal mendapatkan target utama mereka dalam bursa transfer kali ini seperti dikutip dari Football Espana pada Rabu 1 September 2021. Pique menyindir Madrid dari kegagalan tersebut. Lebih spesifik ia menyinggung media Madrid karena dianggap terlalu percaya diri atas transfer tersebut. Pique melakukan itu dengan mengunggah tangkapan layar berisi berita soal nomor punggun berapa yang bisa dikenakan Mbappé di Real Madrid. Padahal belum ada kesepakatan antara kedua klub. Dalam pembelaan tim media Madrid hal itu biasa dilakukan sebelum kemungkinan transfer. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!